Buat kamu yang pebisnis online atau profesional yang memakai Instagram dan jangan sampai hanya karena hal sepele akun Instagram kamu di-hack atau di-retas. Sebenarnya ada 3 cara agar akun kamu nggak akan di-hack. Caranya gimana? Agar kita bahas setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Syawandres dari socialmediamarketer.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi seperti topik kita hari ini, kita akan belajar sebenarnya ada 3 cara untuk mengamankan akun Instagram kita agar nggak gampang di-retas atau di-hack. Nah, caranya gimana? Langsung akan saya demokan dan saya share sekali dulu sebelum kita mulai demo ya. Sebenarnya ada 3 cara, teman-teman. Dan ini adalah 3 hal yang sering, karena kita ada komunitas ya, klasisang ramah organik yang berisi 20 ribu member. Dan kita melihat, 3 hal ini itu sering dilakukan. Karena akunnya ciba-ciba nggak akan di-hack, itu kan biasanya karena 3 hal ini. Apa aja 3 hal itu? Yang pertama, jangan pernah tekan link piecing. Oke, teman-teman. Ini hati-hati. Ini yang paling sering banyak kena, karena hal ini. Jadi pastikan kamu itu nggak melakukan hal ini. Yang kedua adalah aktifkan 2 faktor autentikasi, caranya gimana nanti akun akan demokan juga sama yang sering cek bagian login activity. Oke? Nah, kita mulut dulu dari yang pertama, jangan tekan link piecing. Sebenarnya, kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu piecing itu apa sih, mas? Oke? Jadi piecing itu sebenarnya adalah pengelabuhan, teman-teman. Atau suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif. Ini nggak hanya terjadi di Instagram, tapi terjadi di banyak hal ya dalam hidup kita. Seperti kalau beberapa hari lalu itu, saya sering melihat iklan, iklannya sebuah bank ya, itu dia memberikan apa ya, ini ya apa, prioritas gratis. Jadi kayak fitur prioritas, itu dia berikan secara gratis, secara cuma-cuma. Atau syaratnya itu nggak sesulit yang syarat banknya langsung. Ya, jadi ya kita sebut bank A, bank A itu memberikan fitur prioritas. Yang mana prioritas ini bisa dapatkan, kamu dapatkan hanya dengan saldo minimal 10 juta, katakanlah. Idealnya kan saldo nya ratusan juta, tapi hanya 10 juta. Dan saat kamu mengunjungi itu, dan D, dia itu biasanya minta data-data tertentu. Nah, yang hal-hal seperti itulah yang harus kamu hidari, teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, kalau di Instagram, contohnya itu seperti ini. Jadi kalau kamu lihat, ini adalah WA, DM, atau biasanya juga email, yang orang-orang hacker itu berikan kepada kita dengan tujuan untuk menakut-nakuti kita. Contoh, kalau kamu lihat, biasanya dia itu akan bilang bahwa Instagram kita itu kena copyright. Jadi kita itu melanggar hak cipta, entah itu lewat WA, ataupun lewat DM, ataupun bahkan ada yang verified di Instagram-nya. Padahal ini penipu. Oke, jadi ya ini hacker. Jadi pastikan kalau misalkan, kamu menerima informasi, kalau Instagram kamu kena copyright, selain dari instagram.com, abarikan aja. Itu pasti penipuan. Oke, dan saat kamu menekan link ini, contohnya, dan kamu memasukkan ID dan password kamu, otomatis Instagram kamu pasti hilang. Jadi berhati-hati lah dengan hal seperti ini ya. Karena kadang ya mungkin tim kita nggak tahu, dikira ini beneran, terus di klik, terus di daftarin, tiba-tiba akunnya hilang. Itu sering terjadi. Jadi pastikan kalau kamu misalkan punya tim, video ini kamu bisa share ke mereka, agar mereka bisa lihat. Jadi selain dari Instagram.com, abarikan aja. Walaupun ini verified, abarikan aja. Itu pasti penipuan. Oke. Yang kedua, poin yang kedua, itu faktor autentikasi dan login activity akan langsung saya demo-kan, teman-teman. Mungkin saya akan langsung share layar handphone saya, teman-teman. Oke. Kita masuk ke Instagram ya. Jadi Instagram. Saya akan demo-kan dua hal, teman-teman. Bagian login activity dan two-faktor autentikasi. Login activity kamu bisa cek di bagian ini, garis tiga ini. Setif. Terus cek bagian privacy. Oh, bukan. Bukan apa sih. Security maksud saya. Nah, terus kamu cek bagian login activity ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini adalah histori, teman-teman, atau sejarah akun Instagram. Kamu itu pernah login atau masuk di mana aja. Seperti yang kita lihat, di sini ada Surabaya ya. Gak betul Surabaya semua. Karena saya login. Jadi ini masih aman. Oke. Tapi kalau kamu misalkan merasa kayak, uh, ini kayak ada mencuri akannya. Ini kayak ini bukan saya deh. Mungkin di mana? Kamu di Surabaya. Mungkin terus tiba-tiba ada di Jakarta. Mungkin juga saya. Kamu bisa langsung keluarkan akun kamu di device tersebut. Caranya gimana? Tinggal klik aja ini, titik-titik ke. Terus ini, lock out. Jadi, takutnya yang di Jakarta itu otomatis lock out. Dan kalau bisa, ini kamu cek sesering mungkin ya. Karena kita nggak tahu ya siapa aja yang login. Takutnya ada orang yang login yang nggak dikenal dan nggak diinginkan. Pastikan kamu login. Kalau bisa sih satu bulan sekali lah ya. Atau kalau kemampuan, dua bulan sekalian juga esok. Ya. Itu yang pertama. Walaupun terlihat sepele, teman-teman, tapi ini krusif, penting juga. Ya. Kedua, itu two-factor autentikasi, teman-teman. Ini. Dua faktor authentication. Oke. Nah, ini teman-teman saya udah aktifkan, teman-teman. Jadi, dua faktor autentikasi itu gini. Kalau ada orang yang mau login atau berusaha login ke Instagram kamu, itu kamu mendapatkan notifikasi. Biasanya itu berupa SMS. Atau kode ya. Jadi, orang itu harus memasukkan kode ini agar bisa masuk ke Instagram kamu. Jadi, ini pengamanan ya untuk sekarang ya. Tiga-nya yang paling tinggi ya. Jadi, sekelas Google pun juga menggunakan two-factor autentikasi. Jadi, ini pastikan kamu itu juga aktifkan ya. Nah, cara mengaktifkannya udah kita bahas panjang kali lebar ya di video yang Kak Niko jelaskan. Cuman intinya, sebenarnya cukup simple kok ya. Kamu tinggal klik aja ini, text message misalkan. Kamu tinggal on-in aja. Jadi, kamu itu bisa apa. Jadi, kalau text message ini, saat ada orang yang ingin berusaha login di Instagram kamu, kamu mendapatkan pesan. Dan orang itu harus memasukkan kode yang ada di pesan itu. WhatsApp juga bisa ya. Jadi, kamu bisa aktifkan yang ini. Yang paling atas ini. Jadi, orang nggak hanya lewat SMS, tapi lewat kode yang dikirimkan di WA. Ini juga authentication app. Ini juga bisa sih. Jadi, kayak Google two-factor authentication. Ini juga kamu bisa pakai ya. Jadi, ada berbagai macam cara. Intinya adalah, tiga hal ini harus kamu melakukan. Yang pertama, jangan tekan lipising. Yang kedua, jangan pernah, apa, kamu harus sering cek, maksud saya kamu harus sering cek login activity kamu. Yang kayak tadi, login activity ini. Pastikan ada yang mencurigakan. Yang kedua, two-factor authentication harus kamu nyalatih. Jadi, biar lebih aman. Nah, sebenarnya hanya ada tiga cara ini sih, teman-teman, yang bisa kamu praktikan agar akun Instagram kamu nggak mudah di-live. Itu aja mungkin, teman-teman, video yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kamu punya team atau kamu manage social media ini, banyak orang ya, yang manage, yang login akun Instagram kamu, pastikan, teman-teman, kamu bisa membagikan video ini agar mereka juga nggak tertipu lah ya oleh hacker-hacker ya. Itu aja, teman-teman, di video kali ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara memasarkan produk atau jasa kamu di sosial. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.